Al-Baqalani Dan bahkan juga menuntut ilmu agama Kemudian sifat orang soleh Yang ketiga Allah sebutkan Disini ayat ini menjelaskan sifat orang soleh secara global Yang pertama Sifat orang soleh adalah mereka menginfakkan harta mereka Di saat lapang ataupun sempit Di saat kaya ataupun miskin Itu sifatnya orang soleh Sifat yang berikutnya yang keempat Sifatnya orang-orang soleh Mampu menahan amarah dan emosi Gak ada para awliya panghawak Wali-wali yang dekat dengan Allah Tidak ada yang panghawak Itu emosi itu sumbernya dari syaitan Yang menyatakan Rasulullah SAW Hadis riwayat Abu Daud Nabi bersabda Sesungguhnya emosi Marah itu dari syaitan Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api Dan api itu hanya bisa padam dengan air Kata Nabi Kalau salah seorang diantara kalian lagi marah Faliya tawabda Hendaklah berhudu Kata Rasulullah SAW Kalau kita lagi emosi Salah satu cara untuk menghilangkan emosinya Hudu Kalau hudu masih belum mampu Jangan disitu Keluar dulu Jalan-jalan Atau ibadah Kalau Imam Ali bin Abi Talib Beliau biasa ke masjid Lagi emosi Ke masjid solat Ibadah Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib Karramallahu wajah Jadi sifat Daripada orang soleh Kemarahan emosinya Dia bisa kendalikan Makanya ini bukan hal yang mudah Sampai Nabi katakan Orang yang jagoan itu Bukan jago bulat Kata Nabi Tapi orang yang jagoan itu Ketika lagi puncak emosi Dia bisa kendalikan Inna masyadid Laisa bisur'ah Inna masyadid Laisa Bisur'ah Orang yang jagoan itu Bukan jago bulat Tapi orang yang jagoan itu Ketika lagi emosi Dia mampu Mengendalikan emosinya Dalam satu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib Mengatakan Orang ketika lagi marah Lagi emosi Kan tidak sadar Dia punya otak ini Sudah tidak berfungsi Secara normal Sehingga kadang-kadang Kata-kata yang keluar Kata-kata yang tidak baik Ketika Sirena Ali Orang yang lagi emosi Awal emosinya Dia seperti orang gila Wa akhiruhu nadama Tapi bagian akhirnya Selesai dia marah Emosinya mulai meredah Pasti dia menyesal Apa saya bilang begitu tadi Itu kata Sirena Ali bin Abi Talib Kemudian Marah disini Bukan berarti Dilarang kita marah Yang dimaksudkan Marah ini Ada pada tempatnya Dan marah Bisa dihitung sebagai ibadah Marah karena Allah Bukan karena masalah duniawi Bukan karena manusia Ini sifatnya Rasul S.A.W Itu para ulama Yang ahli hadith Ketika menerangkan Tentang karakter Rasul S.A.W Mereka mengatakan apa Karena Rasul S.A.W La yagadab li nafsih Nabi S.A.W Tidak pernah marah Kalau masalah pribadi Masalah pribadi Nabi maafkan Nabi ampunkan Berikan maaf Tapi Marahkan apa Allah Kalau sudah melanggar Hukum-hukum Allah Itu Nabi baru marah Dan dikatakan Ketika Nabi marah La yagstari'u ahadun An yakuma amamah Gak ada seorang pun berani Berdiri dihadapan Rasulullah S.A.W Kalau menyangkut Tentang hukum agama Nabi baru marah Ini namanya marah ibadah Dan ketika orang Tidak punya Sifat marah Kepada Karena menyangkut Tentang Hukum-hukum Allah Maka keimanannya Belum sempurna Rasul S.A.W Bersabda Hadis riwayat Abu Daud Siapa yang mencintai sesuatu Karena Allah Marah juga Karena Allah Marah karena Allah Memberikan juga Karena Allah Tidak memberi Juga karena Allah Nabi katakan apa Imannya sempurna Jadi kalau marah kita Masih menyangkut Pribadi Pribadi kita Berarti Iman kita Belum sempurna Tapi marahnya Menyangkut tentang Hukum-hukum Allah Maka disitulah Iman kita sempurna Kayaknya Hasan Al-Basri Seorang Sayyidu Tabi'in Yang meninggal Tahun 110 Hijri Beliau punya Murid-murid datang Mengabarkan kepada beliau Bahwa tetangganya ini Sering menggunjing beliau Menggosip beliau Ini mereka paham Tentang makna marah Yang benar Seperti apa Kata Hasan Al-Basri Apa Dimana tinggalnya Di sebelah Beliau tidak marah Beliau tidak balas Menggunjing Kata beliau apa Rumahnya dimana Ditunjukkan Beliau bungkus Hadiah Diberikan hadiah Dibungkus Pergi ke rumah Yang orang Yang biasa Menggosip beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Kaget nih Yang biasa Menggosip Hasan Al-Basri Saya datang kemari Mau berikan hadiah Kata Hasan Al-Basri Karena engkau Sudah berbuat baik Kepada saya Padahal Berbuat baik apa Tiap hari Dia menggosip Menggunjing Hasan Al-Basri Dan dagingnya Para ulama itu Beracun Luhumul ulama Masmuman Dagingnya Para ulama Beracun Artinya Kalau kita Menggunjing Kepada para ulama Itu kita makan Daging beracun Apakah Hasan Al-Basri Mengatakan Ini hadiah Saya kasih Ini bukan Rekayasa Benar-benar Tulus Beliau berikan Karena engkau Sudah berbuat baik Kepada saya Akhirnya Dia jujur Dia bilang Saya Tidak pernah Berbuat baik Kepada engkau Wahai Hasan Basri Saya Pekerjaan Setiap hari Menggosipin dirimu Kata Hasan Basri Itu kebaikan yang engkau Dari mana kebaikan Orang yang Digosipin Orang yang Menggunjing Kepada seseorang Dia Mentransfer Pahala Kepada orang Yang dia gunjing Tanpa saya Beramal Capek-capek Engkau punya Amalan pahala Engkau kirim Setiap hari Kepada saya Itu bagi saya Berbuat baik Kepada saya Makanya saya harus Balas Kenapa tidak marah Ya tahu Hakikat marah Ada waktu Ada tempatnya Di dalam Al-Quran Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah berikan gelar Dalam Al-Quran Wa innaka la'ala khulkin Azim Sesungguhnya engkau Berada di atas Akhlak yang agung Allah yang muji Allah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa Allah memuji Nabi dengan akhlak Yang agung Sedangkan para nabi lain Mereka juga memiliki Akhlak yang mulia Tapi tidak ada pujian Dari Allah Kepada nabi-nabi terdahulu Ternyata ada perbedaan Dalam masalah marah Dalam masalah emosi Coba kita Analisa sejarah Nabi ketika diusir Di to'if Diusir di to'if Di to'if Da'wah disana diusir Dengan cara yang tidak baik Kemudian Nabi tidak marah Bahkan nabi mendoakan kebaikan Malekat yang tidak punya emosi Marah Malekat yang tidak punya emosi Marah Malekat turun Ya Rasulullah Ini ada Malakul Jabal Ada malekat penjaga gunung ini Yang ada di to'if Kalau engkau mau Ini malekat yang penjaga gunung Di to'if ini Dia bisa balikan gunung Kepada penduduk to'if Karena mereka sudah kurang ajar Kepada Ini luar biasa Malekat lihat Perlakuan penduduk to'if Kepada Rasulullah Malekat yang Allah ciptakan Tidak memiliki nafsu Karena emosi ini dari nafsu Bisa marah Tapi Rasulullah S.A.W. Tidak marah Bahkan nabi katakan apa Jangan Jangan Wahai malekat Kemudian nabi katakan Allahum mahdi Kawmi Fainnahum La ya'lamun Allahum mahdi Ya Allah berikan hidayah Kepada kaumku Nabi sebut kaumku Padahal diusir Nabi S.A.W. Nabi bilang itu kaumku Fainnahum la ya'lamun Mereka itu belum tahu Siapa saya Kata Rasulullah S.A.W. Kemudian nabi katakan La ya Jibril Cetariwayat Datang Jibril Sudah marah Malekat Jibril Dan malekat-malekat penjaga gunung Sudah marah Wahai Rasulullah Kau izinkan kami Ini orang-orang kurang ajar ini Kami hancurkan mereka Kata nabi Lah Jangan Asallah An yukhrija Min asla bihim Man yakulu La ilah ilallah Saya masih menaruh harapan Kepada mereka Boleh jadi Anak turunan mereka Lahir mereka Islam Dan mengucapkan La ilah ilallah Jangan